Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Presiden. Saudara belakangan ini ramai diperbincangkan di berbagai pemberitaan, kemudian di media online, media sosial pun juga ramai saya membaca terkait dengan proses pemakzulan. Ada usulan atau ada desakan terkait dengan adanya proses pemakzulan itu sendiri. Dan kemudian muncullah ada yang kubu yang pro, ada kubu yang kontra. Tapi kita tidak ingin berbicara soal politik terkait dengan hal ini pada kesempatan saat ini. Tapi saya ingin lebih mencari tahu sebetulnya pemakzulan itu seperti apa, apakah semudah itu untuk dilakukan, siapa yang bisa melakukan. Nah untuk bisa mengetahui hal itu, saat ini saya akan berdiskusi, berbincang dengan Mbak Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara. Mbak Bivitri apa kabar? Hei, terima kasih. Oke, Mbak Bivitri terkait dengan pemakzulan, mungkin ini ada yang sudah tahu, mungkin ada juga yang masih belum tahu, masih kurang akrab begitu dengan istilah pemakzulan itu sendiri. Jadi, awal sekali, kita mungkin bisa mulai dari pemakzulan itu, apa sih sebenarnya Mbak Bivitri sebelum nanti kita running ke teknis dari pemakzulan itu sendiri? Ya, wajar sih kalau misalnya belum ada terlalu paham ya, karena memang belum pernah dilakukan juga di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat sistem di tempat lain, juga belum pernah di Amerika Stikat misalnya, itu belum pernah juga terjadi. Nah, pemakzulan itu sebenarnya adalah suatu prosedur untuk menurunkan seorang presiden dalam sebuah sistem presidensil. Nah, kalau dalam bahasa lain, kita sering dengar impeachment kalau di Amerika Serikat. Tapi, impeachment-nya itu sendiri kalau di Amerika Serikat cuma sampai di Kongres. Nah, kalau di kita, pemakzulan itu keseluruhan. Mulai dari di DPR, terus nanti dibawa ke MK, terus nanti dibawa ke MPR untuk memutuskan, itu keseluruhannya disebut dengan pemakzulan untuk menurunkan presiden di tengah masa jabatannya. Jadi, nggak nunggu penggantian presiden 5 tahun sekali. Oke, jadi banyak lembaga di situ yang terlibat ya Mbak Bivitri ya? Iya, ada tiga lembaga paling tidak yang akan. Oke, baik. Nah, ini dia. Sekarang kita mulai dive deeper lagi ya soal pemakzulan. Emang semudah itu Mbak? Karena kan kalau kita lihat ada beberapa pemerintahan mengatakan ada opsi pemakzulan dan seterusnya. Apakah semudah itu melakukan pemakzulan Mbak Bivitri? Kalau dari kita melihat aturan mainnya. Opsinya tentu saja selalu ada, karena itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu dibuatnya waktu itu dalam amandemen, terutama khususnya tahun 2001 waktu itu. Jadi diatur dalam pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar kita yang sekarang, dikatakan bahwa dalam masa jabatannya presiden itu bisa saja diturunkan. Dengan alasan kalau presiden atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Nah, jadi memang syaratnya adalah hukum, dan kelihatannya ketat sekali ya hukum pidana, tapi di bagian belakang memang ada bagian yang agak longgar dan bisa diinterpretasikan sedemikian rupa, dikilahnya itu perbuatan tercela, maupun apabila melanggar sumpah atau janji sebagai presiden dan wakil presiden. Nah, itu syarat-syaratnya. Nah, jadi itu saja sebenarnya tidak terlalu mudah. Nah, kemudian dari segi prosedurnya, itu harus ada pengajuan dulu dari anggota DPR. Kalau saya tidak salah, dalam tata tepik DPR itu diatur minimal 13 orang lebih dari satu fraksi. Nah, itu gampang untuk pengajukannya, sebenarnya gampang. Nah, tapi kemudian DPR itu harus menyetujui sebagai suatu keputusan bersama dalam sidang paripurna. Nah, itu berarti kita akan harus membicarakan apakah sembilan fraksi yang ada sekarang itu akan setuju atau tidak. Artinya kita harus menghitungkan lagi begitu ya, koalisinya antara yang paspon 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena sekarang koalisi kan sudah pecah ya, tidak lagi setuju 7 banding 2, begitu. Nah, setelah itu kalau DPR-nya sudah bilang, oke, ada pelanggaran, kami ingin menindak lanjutinya. Dibawalah keputusan itu ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi akan menyidangnya secara hukum, sudah ada peraturan Mahkamah Konstitusi juga tentang itu. Kalau semua sudah terbukti, Mahkamah Konstitusi akan mengirim putusannya kembali kepada DPR, tapi DPR kemudian harus menyelenggarakan sidang MPR, Majelis Permusyawatan Rakyat. MPR itu terdiri dari DPR dan DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kalau sudah dikirim putusannya, dilaksanakan sidang MPR. Dalam sidang itu, forumnya minimal yang hadir, itu harus 2 per 3 dari total jumlah anggota MPR. Kemudian kalau dari yang hadir itu, kalau 2 per 3-nya setuju, maka barulah seorang Presiden di Kedil-Kedil-Kedil. Jadi memang jalannya agak panjang, kalau secara hukumnya di ujung nanti. Itu dia. Ketika berbicara stepnya cukup panjang, kemudian persyaratannya untuk menemukan juga tidak cukup mudah tadi. Karena kalau kita berbicara hukum, kita tidak hanya bisa menghadirkan suatu, oh ini terlihatnya seperti itu, harus ada bukti nyatanya. Dengan kata lain, ini biasanya kurang lebih butuh waktu berapa lama, kalaupun semisal proses pemaksudan itu dilakukan. Rata-rata kisarannya. Belum pernah, jadi nggak ada rata-rata juga. Nggak pernah sekalipun, nggak dilaksanakan. Berarti nggak bisa dikira-kira juga ya, berapa lamanya ya? Nggak bisa dikira-kira. Nggak bisa. Jadi dulu itu pernah Gus Dur, itu kan dijatuhkan. Digantikan oleh Megawatt. Tapi itu belum pakai pasal 7A, 7B Undang-Undang Dasar kita yang sekarang ini. Dulu itu sebelum amandemen. Jadi waktu itu Presiden dipilihnya oleh MPR saja. Jadi belum ada pemilihan langsung. Jadi mau-maunya MPR aja. Kalau mau dijatuhkan, jatuhkan. Kalau ngangkat yang baru, ngangkat yang baru gitu. Jadi dulu Gus Dur dijatuhkan. Terus Soekarno juga dulu dijatuhkan. Hanya oleh MPR. Nah itu bisa cepat. Karena pengambilan keputusannya hanya di MPR. Kalau di sini, saya kira kalau dengan peraturan yang setelah amandemen ini, jauh lebih panjang begitu ya. Tapi walaupun tadi dicatat katanya nggak usah ngomong politiknya, tapi nggak bisa kami ceritakan politiknya. Karena gini, kalau saya sih mau melihat wacana pemakzulan ini, jangan dilihat sampai di ujung bisa dijatuhkan. Tapi ini adalah cara untuk mengawasi Presiden. Sebenarnya gitu. Jadi kalau kita lihat juga perbandingannya dengan negara presidensi lainnya di Amerika Serikat, Amerika Serikat umurnya sudah lebih dari 200 tahun ya. Belum pernah ada yang berhasil dimakzulkan. Tapi upaya pemakzulan ini selalu jadi cara untuk checks and balances. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Presiden, tetap bisa dilakukan upaya untuk bilang bahwa, hey kamu itu salah. Kenapa ini tetap bisa saya bicarakan? Karena dalam hukum Tata Negara akan selalu menjadi masalah dalam sistem presidensil, karena Presiden itu terlalu kuat. bedanya dengan sistem parlementer yang bisa dijatuhkan kapan saja. Karena itu dibuat mekanisme pemakzulan, yang memang akan sangat jarang berhasil, tapi sebenarnya itu adalah upaya untuk melakukan pengawasan terhadap Presiden. Jadi tetap perlu dibicarakan aspek politiknya, supaya ada catatan bagi pemilihan yang berikutnya, karena begitulah sistem presidensil. Cuma bisa digantinya setiap lima tahun sekali, karena ada fixed terms of office. Itu bedanya dengan sistem. Karena Mbak B. Fitri membawa ke politik, maka terpaksas juga saya mau menyinggung sedikit soal politik begitu ya. Jadi begini Mbak, kalau menurut saya apakah bisa dimaknai juga bahwa upaya pemakzulan ini, meskipun ya, meskipun sampai dengan sekarang belum ada sejarahnya di Indonesia, itu terjadi. Apakah ini juga ketika ini dihembuskan lagi di awal tahun 2024, apakah ini juga rangkaian atau bagian part of dari, dalam tanda kutip ya, threatening, mengancam, me-warning Presiden, jangan semenang-menang menggunakan kekuasaan yang kamu miliki, karena kita tahu bahwa itu pun juga masih belum ada sejarah di Indonesia. Bisa dimaknai seperti itu nggak Mbak B. Fitri? Sangat bisa, sangat bisa. Makanya tadi saya ingin menekankannya di aspek itu. Jadi kita ukurannya memang kalau dalam hukum tata negara, jangan selalu hasil bisa dijatuhkan atau tidak. Yang saya bilang, Amerika Serikat saja yang sudah 200 tahun lebih, belum pernah ada yang berhasil dijatuhkan. Tapi kita lihat esensinya dalam hukum tata negara, ini cara untuk mengawasi seorang Presiden apabila dia memang telah berlebihan dalam menggunakan lawan nangis. Kalau tidak, nanti dalam visi presidencial, jadi kekuasaan absolut terus. Makanya harus ada mekanis. Oke. Bagaimana kemudian jika yang menghembuskan isu terkait dengan pemaksudahan ini adalah berangkat dari masyarakat itu sendiri? Apa sebenarnya bisa dimaknai oleh Presiden sendiri ya dalam hal ini, dalam konteks ini, ketika yang menyuarakan itu adalah dari masyarakat sendiri? Secara pemaknaannya seperti apa Mbak B. Fitri? Ya, kalau saya memaknainya dari aspek bahwa ternyata masyarakat secara kesat mata bisa melihat ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Presiden. Dan saya kira ini bukan satu kelompok saja yang sekarang ya. Isu pemaksudahan itu sudah cukup lama. Dan isunya macam-macam. Artinya banyak sekali sebenarnya kesalahan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi cuma karena dulu DPR-nya terlalu dikuasai oleh Jokowi karena tujuh fraksi dibanding dua fraksi. Bikin undang-undang saja selalu kalah nih yang dua fraksi. Nah, jadi saya melihat ini muncul lagi wacananya. Dulu selalu nggak pernah bisa berhasil dimajukan. Muncul lagi wacananya sebenarnya karena banyak orang yang sudah melihat peluangnya karena fraksi-fraksinya ini atau kualitas ini sudah pecah. Artinya kalau PDIP saja sebenarnya sudah cukup besar digabungkan dengan koalisi sebelah begitu ya. Sebenarnya bisa saja dilakukan karena sudah pecah seperti ini. Jadi saya melihatnya, saya memaknainya sebagai bagaimana warga masyarakat itu bisa melihat bahwa ada kesalahan-kesalahan yang tidak seharusnya dilakukan oleh Presiden dan artinya sebenarnya ingin ada pembelajaran. Nggak cuma untuk sekedar menjatuhkan Jokowi-nya. Membenci Jokowi-nya bukan itu. Tapi untuk mengecek kekuasaan yang terlalu berlebihan. Oke. Mbak Bipitri, terakhir terkait dengan diskusi kita pada kesempatan kali ini. Ketika ini dihembuskan, memang ini bukan pertama kali ya, tapi kembali menghangat lagi di awal tahun hanya hitungan hari satu buran lah ya jelang Pilpres 2024. Apakah bisa dimaknai isu ini juga lebih kental nuansa politisnya sebetulnya daripada nuansa hukumnya? Iya. Jadi pemakjulan itu memang selalu akan lebih kental nuansa politisnya. Baru karena itulah kemudian dibuatkan mekanisme hukumnya. Jadi memang kita tidak akan bisa bisa lepaskan isu pemakjulannya dari politik. Oke. Baik. Mbak Bipitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara, terima kasih. Sudah berbagi pemikiran, berbagi informasi juga terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa lanjut ya Mbak ya, diskusi di lain waktu di tema yang selanjutnya. Mbak Bipitri Susanti, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang Mbak Bipitri, salam sehat. Dan saudara, itu tadi adalah perbincangan saya bersama dengan Mbak Bipitri terkait dengan isu pemakjulan terhadap Presiden Joko Widodo yang belakangan ini kembali menghangat sejak awal tahun 2024. Kita lihat ke depan, apakah memang tadi sesuai dengan prediksi atau perkataan dari Mbak Bipitri bahwa isu pemakjulan ini sengaja diangkat hanya untuk sebagai suatu reminder, warning kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak semenang-menang menggunakan kekuasaan yang dia miliki. Saya Rino Raksa pamit, selamat siang, salam positif.